Mungkin disini ada teman-teman dari anak-anak skate yang biasa main di munsun, ada anak-anak BMX, ada anak-anak yang seneng ke batu karas, ketahuan kalau yang rajin ke batu karas biasanya agak-agak dop. Ada teman-teman anak motor dari Pondok Pusantren dan dari mall, yang malam ini menghabiskan malam minggunya gak di mall walaupun itu salah satu hobi saya juga. Mungkin yang biasanya malam minggu nongkrong di munsun sambil nyeket, walaupun saya juga seneng ngeliat anak-anak skate main, walaupun gak bisa. Yang malam minggunya biasanya dipakai untuk ngepoin Instagram mantan. Alhamdulillah malam ini kita dapat hidayah ya, males ngepoin yang udah lalu. Nanti aja ngepoinnya setelah ini. Dapat hidayah bisa bareng-bareng duduk itikaf dari sejak, ada yang dari subuh kayaknya, maghrib, isya, sampai subuh lagi insya Allah, pasti kalau dari subuh ke subuh jomblo nih. Karena kalau udah nikah gak mungkin dari subuh ke subuh. Jadi insya Allah masa-masa jomblo itu adalah masa-masa itikaf. Setuju? Jadi buat jomblo malam ini jangan pulang, disini aja. Kalau pengen pulang harus jadian. Insya Allah yang di atas para bidadari-bidadari surga sebetulnya udah menanti dari sekian tahun. Tinggal kita berani gak nih untuk dateng? Udah dateng Ustaz tapi ditolak, dateng lagi. Ditolak dateng aja terus sampai dia capek nolak. Ini ngomong apa ya? Ya makasih banget udah pada dateng dan udah bisa ngumpul di masjid. Kita coba sesekali, kalau bisa seringkali, mengisi waktu mat mingguan dengan nongkrong di masjid. Mudah-mudahan nanti di depan masjid juga banyak kopi-kopi gratis. Jadi sambil kita nongkrong, kita bisa ngopi, kita bisa cicet sama teman-teman kita tentang ayat, tentang hadis, tentang hal-hal yang insya Allah bisa nambah iman. Makasih banget, saya merasa bangga, merasa beruntung bisa ada di antara teman-teman semuanya. Yang jomblo tolong angkat tangan. Masya Allah. Sekali lagi ya di foto ya, angkat tangan yang jomblo. Masya Allah. Yang udah bosan jomblo. Yang di atas tinggal nge-tag aja di bawah ya, yang mana tinggal di fotoin, ntar zoom in. Insya Allah mudah-mudahan didoain, ya Allah kayak gini nih. Tapi jangan terlalu ke depan ya, disitu-situ aja. Ini insya Allah udah gak jomblo. Pamer. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini saya pengen sharing beberapa kisah. Dan saya mah bukan ulama yang ilmunya dalam, jadi gak akan bahas tentang fikih. Ada banyak kiai di Tasik yang luar biasa, yang udah sering ngajarin kita tentang fikih, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Malam ini saya pengen sharing aja nih. Sharing kisah-kisah tentang orang yang dibela sama Allah. Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah. Pernah gak dibela sama Allah? Pernah gak dibela sama mantan? Pas lagi riunian, jalan nih ketemuan sama teman-teman. Eh ada dia disitu. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita, dia belain. Lo gak usah gitu, dia gak seburuk yang lo sangka. Pernah gak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang. Yang ada di tikung ya. Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua, pasti. Dibelain sama guru, kadang. Tergantung kita kan ya, kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama teman, oke. Itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, oke lah. Tapi sekarang yang ngebelain kita, Allah. Pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit. Diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan, gimana Allah nge-mention kita diantara para malaikat. Gimana cara Allah nge-mention? Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Eh Jibril, aku cinta sama Ed Fulan bin Fulan. Pakai Ed-nya, underscore. Bukan yang akun fake ya, yang beneran. Aku cinta kepada Ed Fulan underscore bin Fulan. Maka cintailah dia. Akhirnya Jibril langsung nge-like, langsung nge-follow orang itu. Setelah Jibril nge-follow, dia akan nge-repost. Nge-repost berita dari postingan Allah tadi kepada malaikat-malaikat lain. Dia repost, dia bikin grup di Instagramnya, atau grup di WA-nya, broadcast. Apa broadcastnya? Eh malaikat-malaikat, Allah cinta kepada Ed Fulan underscore bin Fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followernya nambahnya, statistiknya itu naik drastis. Yang tadinya cuma seribu-dua ribu, sekarang satu koma tiga juta. Baru juga segitu. Di-follow sama para malaikat. Kalau yang nge-follownya manusia, ah biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi gak usah banyak-banyak, sampai sejuta koma tiga. Kalau gak ada istri satu pun buat apa ya? Mending follower satu istri. Instagram sepi, gak ada postingan. Karena postingan semua rahasia. Kalau ada postingan yang masih bisa di-publish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semuanya di-lock. Gak bisa masuk lagi, karena sudah harus di-sensor. Gak ngerti ya? Nikah dulu. Malaikat nge-following dia tuh. Tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu, malaikat juga semuanya pada nge-repost. Masing-masing nge-repost, repost, repost. Kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai Fulan. Underscore bin Fulan. Jibril juga mencintainya. Malaikat juga mencintainya. Maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali jin ataupun syaitan, semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa, sosmednya semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya. Oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya Allah? Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh. Gak sama kamu. Kita datang ke calon, mertua. Kita bilang, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Oh ya, ada apa deh? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Oh, bagus itu deh. Dengan anak bapak. Nah, itu kurang bagus deh. Gitu lak nih, mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang. Ya Allah, dia nolak saya. Engkau maha melihat. Engkau maha mengetahui. Bolak-balikanlah hatinya. Malam mimpi. Mimpi mau jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas ngeliat wajah kita. Lagi senyum gitu. Masya Allah, berarti dia yang menyelamatkan saya. Nanti di akhirat pagi-pagi kepoin. Mana nih anak yang kemarin datang. Cari. Akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita. Bayangin. Pernah enggak ngalamin kayak gitu? Belum. Sama, saya juga belum. Bisa enggak kayak gitu tuh? Bisa enggak. Ada orang yang kayak gitu? Allah yang menikahkan dia. Bukan mertuanya. Dan mertuanya masih bingung. Tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi. Wahai Ali, berbahagialah. Sebelum aku nikahkan engkau, sesungguhnya Allah dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang enggak, Allah sudah bilang iya. Akhirnya enggak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. Kun faya kun. Apa yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Enggak mungkin meleset. Kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah, ini sharing cerita pertama. Ali itu sebetulnya ada hati sama Fatimah. Udah lama nih dikecengin nih Fatimah. Dari sejak kecil udah bareng kan? Main bareng, petak umpet bareng. Pokoknya masak-masakan bareng. Kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi suami istri, bapak ibu gitu ya. Naik motor-motoran berdua. Padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan. Dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah. Cuman kan Ali orang yang terhormat. Setelah dia balik, Fatimah udah balik, udah enggak mau lagi ngeliat-liat. Kalau waktu kecil biasalah anak kecil juga main. Eh Fatimah, eh Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja, Ali mulai makin yakin, makin tertarik sama Fatimah. Cuman enggak pede. Siapalah saya kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah. Di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang kaya. Soalnya Abu Talib itu miskin. Anaknya banyak. Saking banyaknya enggak sanggup ngurus. Yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah di seluruh rawat. Siapalah saya kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah. Enggak se-level lah. Jadi saya enggak mau berandai-andai. Walaupun hati enggak bisa bohong kan. Pengen sih tapi enggak berani difikirkan. Saya enggak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh. Yang suka main sama Ali. Udah Ali coba dulu. Siapa tahu berhasil. Kan kalau kita belum coba belum tahu. Udah lah enggak usah bahas yang kaya gitu lagi. Jadi baper. Kalau bahasa kita main. Lagi mikir-mikir-mikir Fatimah pengen datang. Lagi nabung. Lagi usaha gitu. Biar bisa bayar mahar. Tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung kaya. Yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu Bakar. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Aduh susah eh. Enggak ada kan ya? Gampang banget kan? Segampang itulah bahkan lebih dari itu. Buat Allah untuk yukol libul kulub. Membolak-balikan hati. Buat teman-teman ya yang di sebelah selatan masjid. Mohon bersabar. Jangan memaksa masuk supaya semuanya nyaman. Kan ayatnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berikan tempat untuk orang yang sudah masuk duluan. Mudah-mudahan yang di luar dapat pahala lebih. Karena Bersusah payah untuk datang. Dan ternyata Jauh di mata. Enggak. Aneh. Oke lanjut. Lupa ya. Buat Allah membolak-balikan hati itu Lebih gampang dari kita Ngebolak-balikin Tangan kita. Gampang banget nih. Jadi enggak ada yang di mata Allah Atau dalam persepsi Allah Ada hati yang kayaknya nih susah banget nih Dibolak-balik. Jadi kamu mending enggak usah ke situ lagi nih. Saya juga kewalahan Ngebolak-balik hati dia. Enggak. Mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan Ada yang dibalikan hatinya. Karena ada yang pantas Ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan Allah akan balikan hati kita Kepada kebaikan. Allahumma habib ilaynal iman Wazayyin hu fi kulubina Wa karri ilaynal kufra wal fusuqa wal isyan Wajalna minar rashidin Hafal doa itu. Nanti cari di Youtube lah ya. Ya Allah jadikan kami cinta kepada Amal soleh Dan jadikan rasa cinta itu Indah di dalam hati kami Jadikan kami benci kepada dosa Dan jadikan kami termasuk Orang-orang yang Mendapat petunjuk Allah bolak-balikan Gitu juga dengan hati calon Mertua Gimanapun dia Ngeblok Enggak boleh masuk lah Gerbangnya digembok Segala macam Ah cuma gerbang Mau seribu lapis gerbang Kalau hatinya dibalikin Hilang semuanya tuh Gampang banget kan Buktinya malam ini nih Allah membolak-balikan hati kita Yang tadinya punya macam-macam rencana Pada malam minggu Akhirnya Allah Balikan hatinya Udah ke masjid agung aja deh Bukan karena saya Bukan karena pemuda hijrah Bukan karena teman-teman panitia Tapi karena Allah Mengikat hati kita Mengarahkan hati kita Untuk bisa datang ke masjid Sehingga ribuan anak muda Tiba-tiba memakmurkan Dan meramaikan majlis ilmu Kalau di ribuan orang aja Bisa Allah bolak-balikan hatinya Apalagi cuma satu orang Ya Ada berapa ribu sekarang? 15 ribu? Lebih nih Masjid agung ini Daya tampungnya Berapa? 10 ribu ya? Sampai keluar Berarti sekitar 20 ribu Ini benar-benar Sesuai dengan Yang dulu banget Saya harapin Dua tahun yang lalu Bisa ngalahin Tomorrowland Minimal DWP lah Bisa ngalahin DWP Atau kalau bisa Tomorrowland Saya pernah kemarin tuh Acara Taklim di Pekanbaru Anur Yang datang Sekitar 25 ribu Anak muda Di depan masjid penuh Malam yang sama Ada acara juga Di mal Tapi acaranya sepi Yang talimnya Rame Masya Allah Habis itu baru ke mal Tetep aja sama-sama rame Intinya teman-teman Mudah buat Allah Sama kayak Allah Membolak-balikan hati Nabi Muhammad Mertuanya Ali bin Abi Talib Padahal Udah yang datang itu Kurang keren apa Coba Abu Bakar Secara fisik Terkenal Abu Bakar itu Orangnya putih Gak terlalu gemuk Jadi badannya tuh bagus Terus Terus Orangnya dermawan Akhlaknya Paling mulia Dan gak pernah Syirik Sejak zaman Jahiliah Di antara Sahabat Nabi Yang gak pernah Melakukan dosa Syirik Sejak zaman Jahiliah Ali dan Abu Bakar Malah Abu Bakar itu Waktu kecil Pernah diajak Sama ayahnya Untuk nyembah patung Begitu ayahnya Selesai ibadah Nyembah patung Pergi Itu patung Diludahin sama Abu Bakar Dilemparin kotoran Nama Abu Bakar Apa sih lo patung doang Masa disembahin Kalau lo bisa balas Gue coba lo balas Dilemparin Ternyata gak balas Dari kecil juga Abu Bakar itu Udah gak pernah Syirik Orang yang sangat Terjaga Hanif Dan julukannya juga Sama dengan julukan Nabi Ibrahim Ibrahim Siddiq Ibrahim Siddiq Abu Bakar Siddiq Sama nih Bahkan Nabi Sering membandingkan Abu Bakar Sama Ibrahim Engkau wahai Abu Bakar Seperti Ibrahim Engkau wahai Umar Seperti Musa Ya Allah Umar ya Musa kan gak sengaja Noel orang Langsung meninggalkan Ngeliat Bani Israel Agak rame gitu Lagi mau gelut Sama orang Kipti Karena Musa Kasian kepada Bani Israel Yang lemah Akhirnya Dia cuma Cuma ditakol dikit lah Si orang Kipti ini Cuma Apaan sih lo Meninggal Belum diginiin Baru gini doang Coba Jadi kalau dulu Ada ultimate fight Kayaknya Musa tuh juara bertahan Nah kalau di zaman Nabi Orang kayak Musa Umar Jawara Kures Kalau ada yang macem-macem Sama Umar Lo berani sama gue Nih lo liat Nih 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 Nggak ada yang berani Sama Umar Kalau lo pengen Istri lo jadi janda Anak lo jadi yatim Lo tunggu gue Di belakang Di belakang gedung itu Eh gedung Bukit Nggak ada gedung dulu Nggak ada yang berani Nungguin Umar Lancar aja tuh Hijrahnya Artinya Abu Bakar tuh Sering dibandingkan Kayak Ibrahim Terus dengan Nabi Akrab banget tuh Abu Bakar Jadi kayak Solmetan berdua tuh Belum dapat Risalah Islam juga Nabi itu Kalau jalan Amin Abu Bakar Abu Bakar Jalan yuk Kemana Ngopi Kalau bahasa kita Ngopi Amin Abu Bakar Berdua Dari zaman Sebelum Islam juga Nabi itu Dalam tanda petik Udah sering ngopinya Sama Abu Bakar Coba Enak nggak nolak Temen ngopi kita Agak susah kan Dia ngajak kemana Nggak enak kan nolaknya Yaudah gue datang Ali ngerasa Wah nih yang datang Saingan berat nih Pernah bersaing Dengan orang kayak gini Pernah Cuman sering kalah Nggak ada saingan juga Masih ditolak ya Apalagi ada saingan Nah itu mah Saya banget Bukan teman-teman Udah biasa ditolak Pada akhirnya Diterima juga Karena saya Nggak mau Menyerah Datang Abu Bakar Mau ngelamar Fatimah Ali Pas tau berita itu Yaudah lah Berarti pupus harapan Hashtagnya Berhenti aja Udah nggak bisa Ngapa-ngapain Tidak lama kemudian Setelah Abu Bakar Lama di rumah Nabi Terus pulang Ali merhatiin Wajah Abu Bakar Ini wajah diterima Atau wajah ditolak Baik imannya tuh Dan amal solehnya Abu Bakar Nggak ada tandingan lah Mau ngeliat surganya Di akhirat Orang kaya di dunia Dan kaya di akhirat Abu Bakar tuh Ada orang yang di dunia Miskin di akhirat kaya Di akhirat miskin Di dunia Kaya Kalau Abu Bakar Dunia akhirat kaya Surganya Abu Bakar tuh Dikelilingin sama Jibril Jadi Jibril lagi Pengen ngukur Surganya Abu Bakar Terbang Setahun Sudah setahun terbang Itu baru di pinggirnya Surga Abu Bakar Belum sampai ke tengah Padahal Jibril itu Kecepatannya lebih tinggi Daripada kecepatan Cahaya Bayangin Sudah setahun Setahun perjalanan cahaya Baru di pinggir surganya Abu Bakar Belum juga masuk Belum sampai ke alun-alunnya Surga Abu Bakar Baru juga perbatasan Coba Kurang apa Abu Bakar Ditolak sama Nabi Duh Makin gak pede Cuma gak pake Bukan orang Sunda Gak lama kemudian Datang lagi Cowok keren Jawara Mekah Umar datang Assalamualaikum Suaranya agak-agak gitulah Walaupun susah nirunya Jempreng Assalamualaikum Waalaikumsalam Kata Nabi Datang Pas di intip sama Ali Tanya-tanya ke temen-temennya Eh ada berita apa nih Trending topik Ternyata trending topik Di Twitter Umar melamar Fatima Wah rame Lagi viral Dimana-mana Makin Aduh Saingannya berat-berat gini Gak ada yang dibawah saya Gitu yang datang Biar saya agak-agak pede Gitu Ternyata Umar pulang juga Ditolak lagi sama Nabi Ali Yes tapi Tuh Gimana ya Kalau Umar aja ditolak Yang paling kuat Bisa menjaga Fatimah banget kan Kalau ada apa-apa Fatimah Tenang aja ada gue Naik moto Berdua sama Umar Gitu kan Zaman kita Sengaja gak bawa jas hujan Kalau udah hujan Buka baju Kasih ke ceweknya Gak pake baju Memotoran Cowok banget lah itu Pulang-pulang Sampai ke rumah Minum antangin Umar tuh Jawaranya Nabi kan pasti tenang banget Ngasih anak ke orang Kayak Umar Keluar Dia singa Di dalam Dia kucing Anggora Maksudnya apa Dia tuh gak pernah Kasar sama istrinya Walaupun dia keras Kepada Musuhnya Kalau dimarahin istrinya Diam aja Udah selesai dimarahin Udah mah Udah Ya udah Pergi Nyari temen Ah mau curhat Habis dimarahin istri Pergi ke rumah Nabi Eh pas di depan rumah Nabi Kedengaran dari dalam Nabi juga lagi dimarahin istrinya Nabi juga diam aja Ini teladan orang-orang soleh Jadi yang keren tuh bukan yang gampang Marahin istri Tapi yang gampang dimarahin Istri Setuju yang di atas Cowok keren itu Bukan yang gampang marahin Istri Tapi yang gampang dimarahin istri Bah Ya mah Di dalam rumah tuh Ya mah Ya mah Di luar Apa lo Itu cowok keren tuh Pas Nabi keluar Eh ada Umar Ya Rasulullah Umar gak mau ngebahas Gak mau komen lah Daripada komentar di blog kan Diam aja deh Udah selesai Jalan Umar Umar nanya Ya Rasul Saya tadi habis dimarahin istri Mau ngajak Rasul ngopi Curhat Eh Nabi juga lagi dimarahin Kata Nabi Bagaimanapun Dialah yang mengurus rumah Dia yang mengurus aku Keluarga aku Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri Gak mau nyebutin Dasar emang perempuan Emang kayak gitu ya Saya tuh Nabi Lo masa Nabi dimarahin Kamu paham gak sih Perasaan aku Gak Nabi gak ngomong kayak gitu Nabi cuma membicarakan Kebaikan istrinya Umar yang datang Ditolak Akhirnya Ali udahlah Mau kayak gini mah Kayaknya udah gak mungkin deh Abu Bakar ditolak Umar ditolak Berarti ada standar Di atas mereka berdua Yang kaya raya Ditolak Yang paling eksis Berpengaruh Jawara Ditolak Nah saya gak punya Dua-duanya Masih kecil soalnya Nanti kalau dia udah dewasa Ali emang jawara juga tuh Malah Gladiatornya Nabi kan Ketika orang gak berani menantang Seorang musuh Ali yang berani Saya Rasulullah Saya Rasulullah Ali itu Akhirnya Ali diam-diam aja Udah gak mau ngebahas lagi tentang Fatimah Udah aja Tutup bab tentang Fatimah Sekarang yang lain aja deh Tapi temen-temennya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ali-Ali masuk Nabi kan seneng banget sama Ali ya Kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali tuh Duduk ada apa Ali Enggak cuma pengen silaturahim Enggak ngomong apa-apa coba Cuma pengen silaturahim Nabi sehat Mau deh ambil air hangat Wah pokoknya gitu-gitu aja Ali ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah Cuma kangen aja Pengen duduk sama Nabi Kayak gitu aja terus Lama-lama Nabi kan faham Dan Allah yang kasih wahyu Ali Kamu Gimana sama Fatimah? Langsung Fatimah Kebayang gak sih perasaan kita tuh Sama orang yang kita kayak Udah nge-click banget Udah habis-habisan Pokoknya kalau gak dia Saya mending gak usah nikah deh Gitu ya Kalau gak dia Mending saya jomblo aja seumur hidup Kalau gak dia Mending saya bunuh diri aja Udah gitu bunuh dirinya gak mati Lagi kesangkut Di tiang list Ali tuh udah Hatinya tuh udah kena banget Sama Fatimah dan itu Karena Allah Allah yang mengikat hati mereka berdua Pas Nabi bilang gitu Ali langsung curhat Ya Rasul Ya saya pengen Tapi saya gak punya apa-apa Kata Rasul Kamu punya apa? Saya Di rumah tuh Cuma punya tiga barang Satu pedang Satu ontak Satu baju besi Gak punya emas Gak punya apapun Kata Nabi Kalau pedang Kamu butuh untuk berperang Ontak Kamu butuh untuk mengangkut air Yaudah deh baju besi aja Bawa kesini baju besinya Untuk jadi mahar buat Fatimah Beneran Rasul Itu bajunya besi Itu bajunya besi loh Rasulullah Bukan yang tangan kayak gitu Cincin Gak apa-apa Kata Rasulullah Keluar Ali Allah Allah Orang-orang pada heboh Langsung muncul lagi Trending topik Hashtag Ali Diterima Coba Kata Nabi Wahai Ali Bergembiralah Berbahagialah Sesungguhnya Sebelum aku menerima kamu Allah sudah menikahkan kamu Dengan Fatimah di langit Ini orang yang dibela Sama Allah Apa rahasianya Hein Blla Ho 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 Ho